Saya Esrasi Mamora masih menemani Anda di Kompas Jatang. Saudara, Rumah Sakit Umum Daerah KRMT Wongsonegoro, Kota Semarang hingga Selasa merawat sebanyak 18 pasien COVID-19. Pihak Rumah Sakit juga sudah menyiapkan tambahan ruang perawatan jika sewaktu-waktu kasus COVID-19 melonjak. Dari 18 pasien COVID-19 yang dirawat di RSUD KRMT Wongsonegoro, Kota Semarang, 15 orang pasien positif COVID-19, sementara 3 orang pasien lainnya suspek COVID-19 dan dirawat di ruang Nakula. Namun ada satu pasien yang sebelumnya belum mendapatkan vaksin COVID-19 dan harus dirawat di ruang ICU. PRSUD KRMT Wongsonegoro, Kota Semarang juga sudah menyiapkan ruang perawatan lain bagi pasien COVID-19 seperti ruang Banowati dan Arjuna untuk mengantisipasi jika terjadi lonjakan kasus COVID-19 pada gelombang ketiga. Bahkan ruang parikesit, yudistira, IGD, ICU, hingga ruang operasi akan dialih fungsikan jika diperlukan untuk tindakan menengani pasien COVID-19. Sampai saat ini RSUD KRMT merawat 18 kasus COVID-19 di mana 15 sudah terkonfirmasi positif dan 3-nya suspek. Pada dasarnya sama-sama ruangan-ruangan yang kemarin itu masih tetap kita siapkan jadi begitu nanti ada pasien COVID-19 yang meledak atau bertambah jumlahnya, kami siap. Sementara dari 15 pasien yang positif COVID-19 dan dirawat di rumah sakit kejala yang dirasakan hampir sama yaitu panas, batuk, dan pilak. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah Terima kasih telah menonton!